Pertandingan ini dibuka secara resmi pada Sabtu 11 Agustus 2018 di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal dan diikuti 29 tim dari 28 sekolah yang ada di Kota Batam. Untuk pertandingan pertama diawali oleh sekolah SMK Al-Azhar melawan SMK Negeri 2 Kota Batam. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan dari SMK Maritim melawan SMA Negeri 4. Untuk Kota Batam itu ada 3 hari dan hari ini hari pertama. Hari pertama ini adalah hari penisian. Grup dari 28 tim akan disaring menjadi satu tim terbaik di Basam dan akan ditandingkan secara nasional dan kotanya kita tunggu di mana. Ada berapa sekolah yang dilibatkan dalam acara ini? Untuk sekolah nasional itu misalnya saya bilang ratusan, namun untuk sekolah di Batam ada 28 tim yang dibagi dalam 7 grup. Gia Nitra, brand komunikasi Pocari Sweat menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan saat ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya dan memang khusus dibuka untuk para pelajar SMA serta SMK yang ada di Kota Batam dan kegiatan ini sudah termasuk ke dalam kegiatan ke sembilan kalinya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rial.